bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim ketemu lagi di channel kesayangan kita faiz kimia dalam keadaan sehat tanpa suatu kurangan apapun pada pembelajaran penurunan titik beku ini kita nanti akan coba mengecek berapakah penurunan titik beku dari dua larutan sedangkan yang menjadi larutan standarnya adalah aquades, nanti aquades atau air suling kita cek dulu titik bekunya berapa, kemudian setelah itu kita punya dua zat disini yang sudah kita larutkan zat yang pertama adalah natrium klorida dan zat yang satu lagi adalah glukosa, masing-masing sudah kita persiapkan di larutan berikut yang pertama adalah dengan kita mengukur titik beku dari aquades oke kita persiapkan aquades sebanyak 5 ml menggunakan gelas ukur ini sudah 5 ml kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi oke kemudian kita taruh terlebih dahulu di rak tabung reaksi dan kita persiapkan gelas beaker yang mana di dalamnya kita taruh bongkahan es batu kemudian kemudian juga garam kerosok di gelas beaker ini kemudian kita coba dinginkan aquades tadi sambil kita cek-cek apakah dia sudah mulai membeku atau belum oke oke teman-teman setelah kita proses selama kurang lebih 5 menit maka disini sudah terlihat membeku dan titik bekunya disini tercatat untuk aquades adalah 0 derajat celcius bisa terlihat di termometer ya teman-teman 0 derajat celcius oke berarti kita catat di analisis data nanti kita coba catat yaitu aquades titik bekunya adalah 0 derajat celcius oke ini sudah terlihat membeku oke nah kemudian untuk yang kedua kita coba persiapkan larutan bungkosa nah oke larutan bungkosa yang akan kita gunakan juga sama ini sudah kita takar di menggunakan lapuk ukur yaitu 5 ml juga ini gluposa 5 ml kita masukkan ke dalam lapuk reaksi berikutnya dan sama prosesnya kita juga masukkan ke dalam glass jiker yang berisi es batu kemudian kita putar-putar seperti ini sampai ke titik bekunya nanti kira-kira kita proses seperti ini 5 menit juga ya teman-teman ini sudah kita dapatkan suhu stabil di mana gluposa yang kita ukur tadi 95 ml kita mulai ada pembekuan di sana titik beku larutan glukosa bisa terlihat di termometer adalah minus 2 minus 2 bisa terlihat di termometer minus 2 oke kita taruh kembali di rak tapung reaksi kemudian untuk berikutnya sekarang kita persiapkan larutan yang terakhir yaitu larutan NACL 5 ml larutan NACL kemudian dari glas cukur kita pindahkan ke tapung reaksi kita masukkan ke dalam glass cooker yang berisi lemkahan es batu serta garam rosak baik teman-teman semuanya kita perhatikan ini untuk NACL NACL ini sudah mulai membeku kalau kita lihat di termometer dia ada di minus 6 minus 6 derajat celcius oke luar biasa titik berkunya di minus 6 derajat celcius nah kira-kira teman-teman apa yang bisa kita sempurkan pada pembelajaran kita kali ini terkait dengan penurunan titik berku jangan lupa ya tuliskan di kolom komentar apa saja yang perlu bisa disimpulkan oleh kalian semuanya oke tetap pantau channel Faiz Kimia nanti kita akan belajar ilmu kimia agar menambah wawasan kita wawasannya ilmu kimia adalah ilmu yang menarik untuk kita pelajari dan pelajaran kimia adalah pelajaran paling menyenangkan sejumlah sampai jumpa di video-video selanjutnya tetap semangat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati